Pemirsa gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jabar akan melakukan rapid dan swab test bagi pelaku perjalanan di stasiun Kota Bogor dan Pojong ke Dejumat besok. Setidaknya 1.000 hingga 1.200 pelaku perjalanan menjadi sasaran tim gugus tugas untuk mencegah kasus impor COVID-19 ke Jawa Barat. Koordinator Subdivisi Pengawasan Masa dan Penegakan Aturan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Deddy Taufik menyatakan, operasi gabungan dan pengetesan masif akan dilaksanakan di stasiun Bogor dan Bojong Gede Jumat 26 Juni 2020. Setidaknya 1.000 hingga 1.200 pelaku perjalanan KRL menjadi target pengetesan tersebut. Hal tersebut dilakukan karena Jabodetabek menjadi epicentrum COVID-19. Apalagi penumpang KRL di dua stasiun tersebut mencapai 250.000 orang per hari. Selain itu pengetesan dilakukan sebagai deteksi awal agar yang masuk ke Jabar benar-benar dalam kondisi sehat dan mencegah kasus impor COVID-19 ke Jabar. Dalam waktunya kita akan melakukan pengetesan tersebut di tempat-tempat orientasi tersebut. Dinencana-teman ambil di Bogor, di stasiun. Kita akan melakukan itu. Ini juga sama, kita akan melakukan pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan ini pasti ada yang digunakan berbasis petapi dan berbasis petapi. Ada yang berbasis petapi. Kita akan melakukan pelaku perjalanan di Bogor, di kondisi sehat dan berbasis petapi dan berbasis petapi di Bogor ini. Kita akan melakukan pelaku perjalanan di kondisi sehat dan berbasis petapi dan berbasis petapi. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan yang juga Koordinator Subdivisi Sterilisasi Fasilitas Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jabar, Heri Antasari, mengatakan tes dilakukan saat stasiun sedang dalam kondisi paling padat, yaitu dari jam 5 sore hingga jam 8 malam. Tak hanya di moda transportasi KRL, Heri pun menyatakan tes masif akan dilakukan di moda transportasi lain. Sedangkan untuk OJOL, Heri mengatakan pihaknya meminta aplikator menunggu hingga evaluasi PSBB Jabar pada 26 Juni 2020. Kita masih berpegangan kepada surat saya, kepada aplikator untuk tidak menghidupkan menu penumpang sampai pembatasan PSBB yang tanggal 26 Juni. Jadi setelah 26 Juni, maka berlakulah ketentuan yang SS-11 tadi. Hingga Rabu kemarin, Gugus Tugas masih memiliki 29.000 rapi tes, 13.000 swab tes, 60.000 rejen PCR, 72.000 rejen RNA, 76.000 APD, dan 9.000 masker KN95. Sehingga ketersediaannya dijabar dinyatakan aman. Budi Hartati, Bandung TV